Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kita berjumpa lagi dengan Agus Subagio dari Arsenal Di tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana kita membuat efek ledakan pada video kita Melalui teknologi CGI Jadi aplikasi yang akan kita gunakan adalah CapCut Kita katakan CapCut Setelah keluar tampilan begini kita ketuk proyek baru Saya mau ngambil video Nah video yang gini Kita tambahkan Setelah kita tambahkan Kita ketuk off Kita ketuk video ini tadi Kita cari hapus latar belakang Nah Nah Sambil nunggu Ngak usang selesai Kita tambahkan Green screen Untuk mengedit video lain nanti Sekarang kita ketuk Randa panah di bawah Kita ketuk lagi overlay Kita ketuk Tambahkan Kita ketuk yang foto Sekarang saya memudahkan Saya memudahkan Layar hijau di sini Kita bisa bikin diri atau ngedownload dari Google Nah ini dia Kita tambahkan Lalu Layar pertama tadi kita ketuk Nah sebelah kanan Samping ini ada tanda plus Kita ketuk Kita tambahkan lagi layar hijau tadi Tambahkan Nah Lalu yang Video tadi kita ketuk Dan kita geser kemari Nah ini ada tulisan Overline Tanda panah menyilang Kita ketuk Nah tindak ke bawah Lalu kita geser di sini Layar hijau depannya Kita ketuk Dan Kita post Nah Lalu video yang tadi Kita tekan Dan kita geser Nah Ini Layar hijau Yang atasnya ini Kita ketuk Kita geser Biar durasnya sama Nah Nah ini ada Tulisan cap cut ini Bisa kita hapus juga Nah Ini layar hijaunya ini Kita ketuk Kita besarkan Sampai penuh Nah Setelah hitung Kita ketuk Tanda panah kiri bawah Kita ketuk lagi Biar Biar bedanya Biar bedanya nyatwa Sampai layar atas Nah Setelah begini Kita ketuk Tanda panah Tanah atas Nah Tunggu sampai 100% Nah Nah kita ketuk Selesai Nah Sekarang langkah kedua Kita ketuk Proyek baru Kita ketuk Video Nah Lalu kita Cari yang foto Tadi Saya buang Lakar belakang Tadi Nah ini dia Kita tambahkan Nah Lalu kita ketuk Overlay Kita ketuk Tambahkan Tambahkan lagi Yang ini Nah Yang tadi Kita tambahkan lagi Jadi dua kali Kita tambahkan Nah Ukurannya Kita samakan Nah Sudah Sama Nah Sekarang Saya mau kasih Benda yang akan Saya ledakan Ini kita Kita ketuk dulu Tidak ada Tidak Kita tambahkan Sekarang mau nambahkan Oh iya Motor aja Tambah motor Nah ini Nah ini Nah Nah itu Layar Atar belakangnya Ini warna hijau Cara Buang Gini Kita geser Nah ini Ada tulisan kunci Kroma Tengah bawahnya Kita ketuk Nah itu Kita geser Pas tengahnya Ini pas Kena warna hijau Nah Salingkarannya ini Berwarna hijau Lalu kita ketuk Intensitas Kita ketuk Kita geser Sampai habis Nah Terus bayangan Kita ketuk Kita geser Sampai habis Lalu kita ketuk Tata centang Lalu kita ketuk Tanda panah Akhir bawah ini Kita tambahkan Api Nah kita ketuk Video Nah disini Saya udah Ngedownload Apa itu Grinch Grinch Dari Youtube Untuk membeli Efek Cgi Air Nah ini Ada Motif api Kita ketuk Kita tambahkan Kita buang dulu Green screen Kita ketuk Kunci Kroma Nah Kita ketuk Intensitas Kita geser Kita ketuk Bayangan Kita geser Kita ketuk Tanda centang Kita geser Dengkapkan Kita sentuh Oh yeah Oh ya Ini gambar motor Kita ketuk Kita tarik Gini Nah durasnya Kita samakan Ini gambar api Juga Kita ketuk Ini biar Gak panjangan Biasanya biar Sama-sama Video yang akan Kita edit Nah Angka selanjutnya Kita ketuk Tanda panah kiri bawah Ini Kita tambahkan Asap Efek asap Ini Nah ini Ada asap Kita tambahkan Lalu kita buang Green screen Pake kunci Kroma Kita geser Kita geser Kita ketuk Kita ketuk Tanda centang Turanya Kita besapa Nah Besapa-sapnya Kita pasing Ini Terima kasih Nanti Kita So lalu setelah ini kita tambahkan efek api kita ketep dulu kita tambahkan kita tambahkan ledakan ini kita buang backgroundnya beser beser semurah datanya taruh di mesin motor ini yang gambar gambar api ini kita gambar ledakanya kita geser gambar asapnya kita geser juga gambar apinya kita geser juga nah ini aku ikeru baru setelah redakar selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita kita geser kebawah dan yang video kedua itu kita ketuk warnanya kita kita bikin kuning selamat menikmati kita geser ini ada tulisan suhu ini suhunya kita kita panaskan kita geser ke kanan jadi saya ini kita tambahin lalu kita ketuk pas penyeledahkan dimiliki berapan kita geser selamat menikmati selamat menikmati dan kita cari animasi animasi disini kita ketuk animasi kita ketuk keluar kita ketuk budar keluar kita ketuk pada centang nah ini gambar orangnya ini hampir agak aneh nih sekarang kita kecilkan lagi itulah tadi kenapa saya bikin green screen untuk gambar orang yang tujuan nya untuk ini sekarang kita kita ketuk tanda panas geribawah ini kita ketuk tambahkan nah kita ketuk gambar orang yang kita buang layar belakang nah kita ukurannya kita makan kita buang layar belakangnya kita tarik kunci ke rumah kita ketuk kunci ke rumah kita 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 arahkan warna hijau lalu kita tarik dan tarik lagi kita ketuk oke kita kita keser begini lalu kita kita ketuk animasi dan kita ketuk masuk animasi masuk udar masuk kita ketuk ini udar masuk kita ketuk kita keser dan kita ketuk dan kita ketuk tanda centang kita ketuk kita ketuk kita ketuk kita ketuk kita ketuk lalu kita ketuk lalu kita ketuk lalu kita ketuk kita ketuk kita ketuk sebelum sebelum 100% aplikasinya jangan ditutup ya teman-teman oh iya jangan lupa subscribe like dan komen jangan lupa ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman oke oke sekarang kita ketuk selesai oke itu tadi teman-teman tutorial dari saya saya agus subagio dari as channel mengucapkan terima kasih sampai jumpa lagi di tutorial saya yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati